Intro Filsafat macam apakah yang akan ditulis di dalam suatu situasi yang kacau? Di dalam peperangan misalnya? Dan apakah filsafat akan punya kontribusi bagi situasi seperti itu? Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Di video kali ini kita akan ngomongin soal Ludwig Wittgenstein. Dia ini adalah seorang filsuf yang bagi sebagian orang di kalangan para peneliti selanjutnya dipandang sebagai sang filsuf dalam era kontemporer. Dalam arti bahwa semua imajinasi kita tentang seorang pemikir yang misterius, yang penuh dengan kedalaman itu mau muncul dalam sosok Wittgenstein. Dan semakin kita mempelajari riwayat hidupnya, biografi pemikirannya, maka kita akan semakin melihat bahwa sebetulnya orang ini memang berpikir dan hidup dengan cara yang tidak biasa kita kenal dalam filsafat. Orang dalam filsafat biasanya kan rata-rata, misalnya ambillah contoh filsuf besar seperti Kang. Dia kan menjalani hidupnya nyaris tanpa ada suatu apapun yang terjadi. Dia hidup nyaris seperti tidak hidup, dan dia tidak meninggalkan bekas apa-apa sebagai seorang manusia, katalah seperti itu. Tentu saja Immanuel Kant adalah seorang filsuf besar. Dia menghasilkan pemikiran yang sangat mengguncang dalam sejarah pemikiran, menghasilkan suatu balikan penting yang kemudian dikenal misalnya sebagai revolusi Kopernikan. Ketika cara orang melihat dunia tidak lagi seperti pada masa sebelum dia memberikan pemikirannya. Tetapi dari segi riwayat hidupnya sendiri, tidak ada hal yang bisa kita catat sebetulnya dari riwayat hidup Kant itu. Kant mengajar di universitas, menghabiskan waktu menulis buku, berdiskusi dengan teman-temannya, dan sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kota kelahirannya, yaitu Konigsberg. Banyak filsuf modern dan kontemporer yang sebetulnya hidupnya mirip dengan Kant, dalam arti bahwa dia tidak punya kehidupan lain selain kehidupan akademik ya. Mengajar di kampus, menulis buku, berdebat, dan seterusnya. Menulis artikel di jurnal, lalu meninggal begitu saja. Situasinya berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan riwayat hidup Ludwig Wittgenstein. Dia ini tumbuh besar di awal abad ke-20, dia dilahirkan di Vienna, Austria. Pada masa ketika, pada waktu itu, Austro-Hungaria sebagai satu kerajaan itu masih ada ya. Jadi pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, sebelum perang dunia itu, ada suatu kerajaan besar di sebelah timur Jerman, yaitu kerajaan Austro-Hungaria yang merentang mulai dari Austria, perbatasan dengan Jerman, sampai dengan ke arah Tenggara, ke arah, apa, yang kemudian pecah menjadi negara-negara kecil di daerah Eropa Tengah. Dan itu adalah wilayah yang menghasilkan begitu banyak pemikir, dan seniman, dan musisi, dan seterusnya. Orang seperti misalnya Mozart itu dilahirkan di Austria. Kemudian orang seperti Freud itu juga aktif hidup di masa-masa yang kurang lebih sama dengan Wittgenstein di Austria. Di lebih awal sebetulnya dia. Dan banyak intelektual lain itu tumbuh dalam tradisi Wiena ini. Termasuk juga para pengikut Wittgenstein di kemudian hari, yaitu para filsuf lingkaran Wiena, seperti misalnya Rudolf Carnap, Maurice Lick, Hans Reichenbach, dan seterusnya. Mereka ini semua rata-rata berangkat dari situasi pemikiran dan kultural yang muncul di Vienna. Dan juga berkaitan dengan itu juga kita bisa menghitung orang seperti misalnya pengarang seperti Robert Musil yang menulis tentang kehidupan di Vienna. Wittgenstein sendiri lahir di dalam suatu keluarga yang luar biasa kaya. Ayahnya sendiri adalah seorang pengusaha baja yang paling terkenal di Eropa pada masa itu, paling besar seperti itu. Dan dia itu katanya adalah keluarga terkaya di Vienna, di Austro-Hungaria itu, yang urutan kedua setelah Rothschild. Jadi kita bisa bayangkan betapa kayanya si keluarga Wittgenstein ini. Kalau teman-teman membaca buku Wittgenstein's Vienna, teman-teman bisa membayangkan situasi kultural yang ada di Vienna pada masa itu, dan khususnya juga di kediaman keluarga Wittgenstein ini. Di rumahnya itu biasa bertandang orang seperti perupa ya, seperti misalnya Gustav Klimt, atau para musisi pada zaman itu, pada main ke sana, Freud juga kalau nggak salah juga sering datang ke rumahnya. Dan dalam interaksi itulah, iklim intelektual seperti itulah Wittgenstein ini tumbuh ya. Dia sendiri kan sebetulnya juga punya bakat musik. Dia bisa, dia sendiri menulis beberapa komposisi musik yang tidak selesai seperti itu, dan bakatnya diakui orang sangat besar di bidang itu. Tetapi dia tidak mengambil karir itu, dia tergila-gila dengan Brahms ya. Jadi dia suka dengan musik yang masih mencerminkan keteraturan seperti itu. Ya khas Ari Sokrat. Dia nggak suka dengan musik yang ugal-ugalan seperti itu. Wittgenstein sendiri akhirnya kuliah di jurusan aeronautika ya. Jadi dia meneliti misalnya tentang desain baling-baling untuk keperluan mesin, untuk pesawat terbang, dan seterusnya. Itu adalah bidang studi yang dia geluti sampai dengan S3. Tetapi pada satu tahap dia merasakan persona dari filsafatnya. Jadi ketika dia menembus studi aeronautika itu, mempelajari desain baling-baling, dan seterusnya, berdiskusi dengan para intelektual Vienna pada masa itu, dia pelan-pelan merasakan diri tarik dari filsafat. Dan khususnya adalah filsafat yang berkembang di Inggris. Pada waktu itu, di bawah pengaruh Bertrand Russell. Dia menyurat ke Bertrand Russell dan banyak berdiskusi, dan akhirnya dia sendiri pun datang ke Inggrisnya untuk belajar filsafat di Cambridge bersama dengan Russell. Nah, di Inggris itulah kemudian dia belajar filsafat, terutama dalam kaitannya dengan logika dan matematika, ya. Terutama pada masa itu kan awal kemunculan filsafat analitik, ya. Era-eranya Bertrand Russell, J.E. Moore, dan seterusnya. Semua itu ikut membentuk iklim intelektual Wittgenstein di Inggris, ya. Dia belajar terutama mengenai pandangan dunia yang bisa diturunkan dari pendekatan filsafat yang ketat. Ketika perang dunia pertama meletus, Wittgenstein ini mencalonkan diri masuk ke dalam armada kekuatan kerajaan Austro-Hungaria, ya. Dia di sana ikut berperang melawan sekutu, dan pada masa itu perang dunia pertama adalah perperangan yang sangat getir karena kan dilakukan di parit-parit perlindungan, ya. Jadi orang itu menunggu nasib tidak menentu di parit perlindungan, tiba-tiba ada serangan, harus bangun tembak-tembakan, terus kembali bersembunyi di parit, dan seterusnya. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan seterusnya. Jadi itulah situasi yang dialami oleh Wittgenstein. Dan dia ini sebetulnya bisa tidak ikut berperang, kan. Dia keluar dari keluarga yang sangat makmur, kan. Keluarga kedua terkaya di kerajaan Austro-Hungaria itu. Tetapi dia sengaja memilih untuk berperang, untuk maju menjadi pasukan di sana, gitu. Lalu mengapa Wittgenstein ini memutuskan untuk berperang? Dia toh bukan orang yang covinistik, dia yang nggak punya semangat mengharu biru untuk mempertahankan tanah air, dan seterusnya. Dia bukan orang militer, dan dia nggak punya ketertarikan dengan hal-hal seperti itu, sebetulnya. Ada sebagian ahli yang bilang bahwa sebetulnya motivasi dia maju perang itu adalah untuk mengenali dirinya sendiri. Dia ingin mencari dirinya sendiri dengan maju perang, menghadapi situasi perbatasan antara hidup dan mati, untuk bisa melihat dirinya sendiri. Siapa sebenarnya Wittgenstein itu? Nah, itu adalah motivasi dia untuk maju perang. Jadi, motivasi dia untuk perang ini sebetulnya bisa diibaratkan dengan seorang seniman yang mau ikut residensi. Jadi, artinya untuk cari pengalaman, hidup di suatu dunia yang lain, ingin bekerja di situ, mencoba berkarya dalam situasi yang tidak biasanya, dan seterusnya, untuk kemudian mencari bentuk-bentuk kreativitas yang baru, dan seperti itu. Dan demikian pula dengan Wittgenstein. Dia ingin menjajal sikap filosofisnya dia itu di dalam suatu konteks yang benar-benar berbatasan antara hidup dan mati. Jadi, bisa dibayangkan bahwa Wittgenstein ini maju berperang untuk bisa menulis filsafat. Dia masuk ke parit perlindungan, tembak-tembakan dengan musuh, melarikan diri dari gas syaraf, dan waktu itu kan di perang dunia pertama belum ada aturan perang, dan orang perang awur, jadi pakai gas syaraf, pakai bom yang bisa bikin penyakit menurun, dan seterusnya, cacat menurun, dan seterusnya. Dan itu yang dipakai pada waktu perang dunia pertama. Dan di dalam situasi murad marit seperti itulah dia menulis filsafat. Dan dia bukannya mau minta izin untuk mundur sedikit, misalnya dengan pindah ke bagian medik gitu ya, bagian pengobatan gitu. Enggak, dia memilih untuk yang di infanteri yang garis paling depan, yang paling berhadapan dengan ketika itu dia melawan di front Rusia, front timur ya. Dia berperang dengan pasukan Rusia waktu itu. Dan di situ dia menulis apa yang kemudian dikenal sebagai Tractatus Logico-Filosophicus. Jadi, suatu risalah filsafat pendek sekali, 70 halaman sebagai satu buku itu sangat-sangat pendek dalam filsafat. Dan isinya adalah tesis-tesis ya. Jadi, hanya ada tujuh tesis di dalam buku itu, dan tujuh tesis itu kemudian dibagi ke dalam sekian subtesis seperti itu. Dan ditulis dengan kayak yang dingin, yang aneh menurut filsafat. Bahkan untuk ukuran filsafat analitik, tempat dia bekerja itu kan besar analitik ya. Itu pun gayanya, gaya tulisnya agak dibandang ganjil seperti itu. Jadi, itulah kekasan dari Wittgenstein ya. Nah, ketika Perang Dunia Pertama berakhir, dengan kekalahan Jerman dan Austria, Wittgenstein ini kembali melanjutkan studinya ya. Dia kembali ke Cambridge, dia sempat ditawari untuk mengajar di sana, karena dia sudah menerbitkan Tractatus itu, tapi dia tidak kerasan ternyata di sana. Dia merasa kehidupan akademik di universitas itu seperti tidak menarik gitu ya, karena dia harus menjelaskan sesuatu dan berdebat dengan untuk hal-hal yang menurut dia percuma, sia-sia seperti itu. Oleh karena itu, kemudian dia pindah pulang ke Austria dan mengajar di tingkat sekolah dasar ya. Jadi, guru SD dia di suatu pedalaman seperti itu. Dan dia menghabiskan atau menjadi semua warisan orang tuanya itu, dia berikan ke teman-temannya, ke para seniman, dan juga ke keluarganya. Jadi, dia tidak memegang duit satu peser pun dari keluarganya yang kaya raya itu. Tapi, Wittgenstein tidak bertahan lama mengajar sebagai guru SD ya. Dia sendiri ternyata tidak betah dengan profesi itu. Bahkan, salah seorang muridnya pernah dia pukul sampai pingsan karena dia merasa sulit sekali mengajar persoalan yang sederhana kepada NSD, yaitu persoalan matematika. Dari situlah kemudian dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari guru sekolah dasar itu. Dan akhirnya dia kembali mengajar di universitas ya, di Inggris. Nah, di periode akhir setelah proses itu, jadi pada waktu Perang Dunia Kedua dia juga sempat menjadi sukarelawan juga, tapi kali ini tidak sebagai tentara ya. Dia sudah mengalami situasi kekacauan perang itu. Saat Perang Dunia Kedua meletus, dia memilih untuk menjadi jurubantu, jadi pesuruh di rumah sakit ya. Jadi porter lah, jadi orang yang disuruh mengangkat tandu, bongkar muat barang-barang suplai medikal, dan seterusnya. Dan dalam proses itu, kemudian dia setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia kembali ke kampus. Nah, ketika orang bicara tentang filsafat Wittgenstein, biasanya itu dibedakan antara Wittgenstein I dan Wittgenstein II. Jadi, Wittgenstein awal, yaitu periode sampai dengan Traktatus Logico-Philosophicus itu, Perang Dunia pertama itu. Dan Wittgenstein akhir atau Wittgenstein yang tahap kedua, itu setelah itu. Khususnya dengan terbitnya buku Philosophical Investigation. Itu suatu buku yang menandai rangkuman pemikiran Wittgenstein pasca Traktatus. Biasanya dibedakan ada dua seperti itu. Walaupun pemikirannya bisa dipecah menjadi dua tahap seperti itu, tetapi ada benang merah yang mempersatukan keduanya sebetulnya. Yaitu bahwa, itu konsepsi filsafat sebagai suatu terapi. Jadi bahwa filsafat itu tujuan utamanya adalah menterapi manusia untuk mengatasi kegelisahan hidupnya. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan analisis filsafat. Seperti itu. Dan itu sudah terbaca sejak karya pertamanya dia, Traktatus Logico-Philosophicus. Traktatus Logico-Philosophicus ini terbagi dalam tesis-tesis seperti saya uraikan tadi ya. Saya bisa perlihatkan, satu-satu dari tesis itu, ini adalah buku dari antologi filsafat analitik, yang di dalamnya ada karya Wittgenstein itu. Nah, tesis pertama dari Traktatus itu bunyinya seperti ini ya. Dunia adalah segalanya yang demikian halnya. The world is everything that is the case. Ini adalah tesis metafisika Wittgenstein ya. Jadi dia percaya bahwa dunia itu adalah totalitas hal yang, apa, fakta ya. Jadi totalitas fakta-fakta itulah yang membentuk dunia. Jadi dunia dalam model metafisika Wittgenstein ini bukanlah kumpulan benda-benda ya. Bukan, apa, totality of things, tapi totality of facts. Nah, proposisi pertama atau tesis pertama ini juga menunjukkan cara pandang Wittgenstein yang sangat logis ya. Jadi dia melihat bahwa dunia itu adalah totalitas fakta. Nah, kenapa ini fakta dan bukannya kumpulan benda-benda? Karena faktalah yang merupakan rujukan dari proposisi sebetulnya. Ketika kita merumuskan suatu pernyataan, pernyataan ini kan benar atau salah sesuai dengan tidaknya dengan fakta. Jadi dia tidak bisa dinilai benar-salahnya kalau dia dicocokkan dengan benda. Misalnya kayak, misalnya, contohnya misalnya, pernyataan Joko pergi ke pasar. Itu kan merujuk kepada sebuah fakta. Dia tidak hanya merujuk kepada benda yang bernama Joko atau benda yang bernama pasar, tapi bahwa benda itu muncul dalam satu rangkaian, dalam satu susunan bersama, yaitu Joko pergi ke pasar. Ini yang disebut sebagai fakta. Nah, dari caranya dia mendudukkan masalah dunia ini, sebetulnya sudah terlihat dia itu mendekati persoalannya dari sudut pandang logika ya. Dari sudut pandang proposisi. Kemudian tesis kedua itu menyatakan bahwa apa yang demikian halnya, yaitu fakta-fakta tadi, itu adalah keberadaan dari fakta-fakta atomik. Nah, di sini Wittgenstein mau menunjukkan bahwa sebetulnya fakta itu bisa di-dekomposisi, bisa di-preteli komponennya menjadi fakta-fakta yang sifatnya atomik. Jadi, misalnya, Joko pergi ke pasar, itu kan suatu fakta umum, faktanya cukup besar. Ini bisa di-preteli menjadi bahwa Joko itu ada, bahwa pasar itu ada, dan bahwa Joko pergi ke pasar. Sehingga proposisi pertama itu bisa di-preteli menjadi proposisi yang lebih elementer. Proposisi atomik seperti itu. Yang mencerminkan fakta-fakta atomik seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa sebetulnya, Wittgenstein itu melihat hubungan antara proposisi dan fakta itu sebagai hubungan yang sifatnya merepresentasikan. Jadi, struktur proposisi kita itu harus sesuai dengan fakta di luar, sehingga proposisi ini bisa dianggap sebagai benar. Seperti itu. Jadi, ini yang kemudian di-persepsi dalam sejarah filsafat sebagai konsepsi tentang gambarnya. Jadi, bahwa bahasa atau kumpulan proposisi ini menggambarkan kenyataan. Picture theory. Nah, ini yang di-kaitkan dengan pemikiran Wittgenstein di sini. Oleh karena itu, tesis ketikanya berbunyi, The logical picture of the facts is the thought. Jadi, gambaran logis dari fakta-fakta itu adalah pikiran. Jadi, maksudnya Wittgenstein adalah bahwa pikiran itu merupakan representasi yang tepat tentang dunia. Satu gambaran tentang dunia yang ditangkap secara akurat di dalam proposisi itulah yang disebut sebagai pikiran. Nah, pikiran itu oleh karanya harus bisa menyatakan apa yang bisa disingkapkan oleh dunia. Nah, di sini Wittgenstein juga menguraikan bagaimana proposisi tentang dunia itu dirakit dari tanda yang lebih sederhana. Misalnya, nama, objek-objek, bagaimana proses itu kemudian membentuk suatu gambaran tentang dunia. Nah, gambaran ini haruslah bermakna. Oleh karena itu, di dalam proposisi selanjutnya, proposisi keempat, disebut bahwa pemikiran itu adalah proposisi yang bermakna, yang signifikan. Nah, dengan menyatakan bahwa pemikiran itu adalah proposisi yang bermakna, dia masuk ke dalam suatu problematika tentang bahasa. Bahasa itu menurut dia adalah totalitas dari proposisi. Jadi, bahasa ini berhadapan dengan dunia sebagai cernin, seperti itu. Dan oleh karena itu, tugas filsafat adalah mengklarifikasi bahasa, mengklarifikasi gambaran tentang kenyataan tadi. Dia bilang di proposisi 4.0031 ini, All philosophy is critic of language. Jadi, keseluruhan filsafat itu sebetulnya adalah kritik atas cara kita berbahasa. Cara kita menggunakan bahasa yang tidak tepat itu yang menghasilkan problem-problem filsafat yang aneh-aneh itu, paradoks, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, dia cenderung melihat di sini, di proposisi nomor 4.112, bahwa filsafat itu bukan sebuah teori, tetapi sebuah aktivitas, yaitu kerja mengklarifikasi makna. Nah, di sini dikatakan, The object of philosophy is the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a theory, but an activity. Nah, dan di sini penting. The result of philosophy is not a number of philosophical propositions, but to make propositions clear. Jadi, tujuan dari filsafat itu, hasil-hasilnya itu bukanlah tumpukan proposisi, bukan tumpukan teori, dan seterusnya itu. Tetapi, adalah usaha untuk membuat proposisi itu menjadi clear, bisa jelas. Apakah dia berlaku atau tidak berlaku, dan seterusnya. Jadi, mengklarifikasi makna dari proposisi, itulah tugas filsafat. Nah, di sini lah yang saya sebut tadi, sebagai filsafat sebagai terapi. Jadi, filsafat itu menganalisis cara kita berbahasa, cara kita memandang dunia lewat bahasa, karena bahasa adalah gambar dari dunia tadi itu. Dan dengan itu, kita juga mengklarifikasi, dan akhirnya menyelesaikan masalah kita di dunia ini, yaitu masalah kita menyikapi lingkungan di sekitar, seperti itu. Nah, di dalam kaitan dengan itu, dia juga menyatakan bahwa karena tugas filsafat adalah mengklarifikasi bahasa, dan bahasa itu adalah satu-satunya picture atau gambar dari realitas, maka sebetulnya tidak ada gambar tentang gambar, gitu. Nah, tesi selanjutnya, nomor lima, itu menyatakan bahwa proposisi adalah fungsi kebenaran dari proposisi-proposisi elementer. Ini seperti tadi ya, jadi proposisi yang lebih kompleks itu dirakit dari proposisi-proposisi yang lebih sederhana, sehingga dengan menganalisis komponen-komponen proposisi yang sederhana itu, kita bisa mencapai makna dari proposisi yang kompleks. Seperti tadi contohnya, Joko pergi ke pasar. Masing-masing dicek dulu, apakah betul bahwa Joko ada, apakah betul bahwa pasar ada, apakah betul bahwa relasi pergi ini sesuai dengan tempatnya dalam bahasa itu, dalam konstruksi kalimat itu, kalau demikian sudah terpenuhi semua, maka proposisi itu bisa dikatakan benar dan seterusnya, sejauh dia menggambarkan dunia. Nah, proposisi ke-6 atau tesis ke-6 itu menyatakan bahwa keseluruhan logika itu tersusun oleh proposisi yang sebetulnya itu hakikatnya adalah tautologi. Tautologi itu dalam logika berarti pernyataan seperti misalnya A adalah A, itu tautologi, artinya dia tidak menambahkan pengertian baru terhadap hal yang mau didefinisikan. Tadi ya A sama dengan A. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa the propositions of logic therefore say nothing. Jadi, proposisi logika tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggambarkan struktur logis dari kalimat yang tautologis tadi itu. Nah, filsafat itu dalam pandangan Wittgenstein itu menggunakan logika yang terstruktur secara tautologi tadi untuk merapikan, mencernihkan masalah-masalah kita dalam berbahasa. Sehingga bahasa kita bisa mencerminkan, menjadi refleksi dari dunia seperti itu. Nah, tapi cara kita untuk membersihkan itu kan tadi dengan logika. Nah, logika itu sendiri tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dipastikan bahwa dia mencerminkan dunia sebagai suatu teori, karena dia bukan teori, dia hanya persis adalah cermin itu sendiri. Jadi, kita tidak mungkin bicara tentang logika. Kita hanya bisa menggunakannya untuk membantu bahasa jernih sehingga mencerminkan sesuai dengan kenyataan. Tapi, cara kita untuk mencernihkan itu sendiri tidak bisa dicernihkan, yaitu logika itu sendiri. Nah, tetapi paradoksnya, sejak proposisi 1 sampai 6 ini, dengan puluhan sub-proposisi lainnya, apa yang dibicarakan Wittgenstein ini sebetulnya kan logika ya. Dia berbicara tentang hubungan kita dengan kenyataan melalui bahasa, bahwa bahasa itu bekerja dengan cara seperti apa, dan seterusnya. Itu semua adalah ekspresi dari praktik filsafat sebagai terapi menggunakan logika ini. Jadi, sebetulnya dia secara tidak langsung membicarakan logika. Nah, oleh karena itu, Wittgenstein sendiri menyadari bahwa dia masuk ke dalam paradoks itu. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa orang yang mau mencari kecernihan tentang berbahasa, cara berbahasa lewat logika itu ibaratnya seperti orang yang mau mendaki, melompat di tembok dengan mendaki tangga seperti itu, dan setelah dia sampai ke atas, ke puncak tembok itu, tangganya dia perlu harus buang. Dia tidak perlu lagi mempermasalahkan logika yang dia pakai. Nah, oleh karena itu, dia mengilustrasikannya dengan melihat pembacanya, bahwa dia yang mengerti aku, akhirnya menyadari bahwa proposisi-proposisi yang aku tawarkan ini senseless, artinya tidak bermakna. Dan dia, ketika dia sudah mendaki proposisi-proposisi itu, sehingga dia bisa melihat dunia secara jernih tadi, maka dia perlu menendang tangganya. Jadi, setelah dia mencapai puncak dari usaha itu, melihat dunia secara jernih, maka dia tidak perlu lagi mempersoalkan logika itu sendiri. Jadi, logikanya kita tidak mungkin kita bicarakan. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pembaca itu, must surmount these propositions, then he sees the world rightly. Jadi, dia harus mengatasi seluruh proposisi ini, dan dari situ, kemudian dia bisa melihat dunia secara benar. Dalam arti bahwa, ketika sudah mengerti bahwa filsafat itu tugasnya untuk menjernihkan segala macam permasalahan, cara kita berbahasa dalam membahas dunia itu, maka sebetulnya, setelah itu dilakukan, setelah makna-makna itu diklarifikasi, kita tidak perlu lagi mempertanyakan logika yang kita pakai. Dan disinilah Wittgenstein bicara tentang yang mistik. The Mystical. Dia bicara, Not how the world is, is mystical, but that it is. Jadi, bahwa yang membuat sesuatu menjadi mistis, itu bukan bagaimana dunia ini bekerja seperti apa, tetapi bahwa dunia ini demikian adanya. Jadi, pengalaman langsung yang tidak bisa di rekonstruksi di dalam bahasa, di dalam logika, dan seterusnya, itulah yang disebut sebagai yang mistis. Nah, oleh karena itu, di dalam proposisi terakhir, di tesis ketujuh, dia menulis, Whereof one cannot speak, whereof one must be silent. Jadi, ketika orang tidak bisa memperkatakan, membicarakan sesuatu, maka dia harus diam. Jadi, artinya, ada sesuatu yang memang tidak bisa diselesaikan dengan klarifikasi logika. Dan sesuatu itu adalah yang mistis, yang menghadirkan dirinya dalam pengalaman sehari-hari itu. Nah, itu adalah satu urayan yang ganjil dari Wittgenstein, dengan gaya tulis yang gaya seperti seorang penyair lebih tepatnya, daripada seorang filsuf atau matematikawan. Tapi, sebetulnya dia ini, buku ini, buku pendek 75-an halaman Traktatus Logico-Filosophicus ini, sangat berpengaruh di dalam tradisi filsafat analitik, bahkan terutama di konteks lingkaran Bina. Jadi, orang seperti Rudolf Karnab, Moritz, Likhan, Srekenbach, semua itu, bahkan mengadakan kelas khusus untuk membahas buku ini. Oleh para lingkaran Bina itu, kemudian, filsafat Wittgenstein di Traktatus ini, kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menjalankan suatu purifikasi sains atau filsafat dari metafisika. Para filsuf dari lingkaran Wina ini, percaya bahwa tugas filsafat adalah mengklarifikasi pernyataan-pernyataan ilmu, bukan membuat pernyataan baru tentang dunia. Nah, disitulah akarnya bisa dirujuk ke terapi filsafat sebagai terapi yang ditawarkan oleh Wittgenstein ini. Nah, ketika memasuki periode Wittgenstein akhir, atau periode buku dia yang besar, buku selanjutnya dia yang terbesar adalah Philosophical Investigations, di sana Wittgenstein menggeser sudut pandangnya ya. Jadi, ketika di Traktatus Logico-Filosophicus, dia berbicara tentang bahasa sebagai gambar dari dunia, jadi proposisi logis itu adalah gambaran representasi atau cerminan dari dunia. Di Philosophical Investigations, yang bukunya jauh lebih tebal daripada Traktatus, sekitar 500 halaman, kalau nggak salah, penuh dengan aforisme seperti itu. Jadi, kalimat-kalimat yang aneh, yang nggak nyambung satu sama lain. Dan itu, di sana dia menggagas satu paradigma yang sama sekali lain, yaitu bahwa bahasa itu tidak hanya, bukan cermin dari dunia. Jadi, dunia itu bisa dicerminkan dengan berbagai cara. Tidak ada satu-satunya cermin yang bisa menangkap persis seutunya dunia ini. Dan berbagai macam cara dalam mencerminkan dunia, inilah yang disebut sebagai permainan bahasa. Sprachspiel atau permainan bahasa itu adalah suatu konvensi yang dipraktekan di lingkup tertentu untuk membicarakan rumpun objek tertentu atau gejala tertentu. Misalnya, di kalangan fisikawan itu mereka bicara tentang elektron. Dan dalam arti itu, mereka menganggap elektron itu ada dan seterusnya. Tetapi di lingkungan lain, misalnya para penyair, para sastrawan itu, mereka bicara tentang elektron, tapi bukan dalam pengertian bahwa elektron itu ada, tetapi bahwa itu adalah simbol dari sesuatu yang lain. Dan kedua pembicaraan ini sama-sama benarnya menurut Wittgenstein. Artinya, itu tidak bisa memilah bahwa hanya ada satu cara berbicara yang benar tentang dunia. Bahwa hanya ada satu cermin yang mencerminkan dunia secara akurat. Semua cara untuk mencerminkan dunia itu sama akuratnya. tergantung dari sudut pandang masing-masing seperti itu. Nah, oleh karena itu, fokus Wittgenstein di dalam philosophical investigation adalah pada cara manusia menggunakan bahasa. Jadi, lebih ke urusan use-nya. Jadi, bagaimana kita menggunakan bahasa secara di dunia sehari-hari, itulah yang kemudian dipelajari oleh Wittgenstein. Ketimbang membangun suatu bahasa atau cara berbahasa yang ideal sehingga bisa mencerminkan kenyataan. Itu yang membedakannya dari traktatus. Nah, oleh karena itu, para filsuf Inggris tradisi analitik di sepeninggal Wittgenstein itu banyak sekali merujuk ke philosophical investigation untuk membangun gagasan tentang filsafat yang mengkaji bahasa sehari-hari atau ordinary language philosophy seperti itu. Mereka berfokus pada bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang khas di masyarakat yang sebetulnya bisa diklarifikasi tapi bukan untuk mencari satu bahasa ideal tapi untuk menimba inspirasi dari sana untuk memerkaya filsafat seperti itu. Selain itu, corak terapi dari filsafat yang ditawarkan oleh Wittgenstein ini juga mempengaruhi perkembangan filsafat selanjutnya khususnya seperti tadi kita lihat bahkan di lingkaran Wina dan para filsuf bahasa sehari-hari itu sebetulnya keduanya mempraktekan hal itu. Filsafat itu dilihat lebih sebagai usaha untuk menjernihkan cara kita berbahasa. misalnya dalam Karnap itu dia melakukan analisis terhadap pseudo problem dalam filsafat apa yang dimaksud pseudo problem itu adalah cara kita mengkonstruksi atau menempatkan suatu permasalahan secara keliru misalnya kita dalam filsafat kan biasa kan kita bicara tentang adakah kehidupan setelah kematian misalnya itu salah satu topik yang dibahas sebagai bagian dari kajian tentang eskatologi misalnya nah itu menurut Karnap dia permasalahan seperti itu itu palsu itu semu itu gak ada masalah sebetulnya disitu menurut Karnap masalah kehidupan setelah kematian misalnya itu adalah masalah yang semu karena sebetulnya itu adalah proyeksi dari kondisi yang bisa diamati yaitu kehidupan kita sekarang ke sesuatu yang sebetulnya tidak bisa diperlakukan seperti itu karena dia tidak ada kita tidak bisa memproyeksikan sesuatu yang ada yang terverifikasi oleh pengalaman empiris ini dan membuatnya berlaku juga ke dalam situasi yang tidak ada yaitu situasi kehidupan setelah kematian itu kan gak mungkin kita apa alami secara langsung sekarang oleh karena itu konstruksi kalimat atau konstruksi urayan tentang kehidupan setelah kematian itu sepenuhnya tidak bermakna menurut Karnap nah tugas filsafat itu adalah menjernihkan hal-hal seperti itu misalnya contoh lainnya adalah apakah makna ada itu pertanyaan yang diajukan oleh Heidegger ya Martin Heidegger misalnya Heidegger juga bicara soal dengan kalimat-kalimat obskur seperti ketiadaan meniada misalnya gitu bagaimana ketiadaan itu meniada menurut Karnap ini masalahnya sesederhana orang gak bisa berbahasa saja gitu menurut Karnap ini apa masalah segala macam misteri yang muncul dari apa masalah being masalah yang dibahas oleh Heidegger itu sebetulnya hanyalah karena kita gak tahu cara berbahasa cara menggunakan kalimat secara tepat seperti itu karena membandingkannya dengan konstruksi kalimat seperti Kaisar adalah dan ini kan satu konstruksi kalimat yang gak masuk akal dia misterius karena sebetulnya tidak masuk akal gitu karena kalau kita bisa ubah menjadi Kaisar adalah orang yang pernah hidup di tahun sekian nah itu lain halnya ya kita bisa mengujinya kita bisa bicara tentang itu kita tahu maknanya tapi Kaisar adalah dan itu suatu susunan gramatikal yang berantakan nah demikian halnya seperti ketiadaan meniada tadi yang ditulis oleh Heidegger nah itu adalah contoh bagaimana filsafat sebagai terapi itu bisa menjernihkan persoalan yang sepertinya kompleks dan mendalam tapi sebetulnya bisa diselesaikan sehingga pikiran kita bisa lega seperti itu itu adalah model filsafat sebagai terapi yang ditawarkan oleh Karnab yang dimengolah dari Wittgenstein nah tetapi Wittgenstein sendiri sebenarnya tidak setuju dengan cara lingkaran Wina itu menggunakan filsafatnya Wittgenstein masih mengakui ruang pada sesuatu yang tidak terkatakan dia masih berbicara tentang batas bahasa tentang yang mistik dan seterusnya nah ini tidak sesuai berbeda dengan tendensi lingkaran Wina yang menolak segala bentuk metafisika jadi kita juga harus hati-hati bahwa apa yang dikemukakan oleh Karnab itu bukan sepenuhnya mencerminkan posisi filsafat Wittgenstein Wittgenstein jauh lebih rumit ya daripada apa yang diolah menjadi filsafat sebagai terapi model Karnab tadi itu kenapa Wittgenstein itu mengkonsepkan filsafat sebagai terapi itu juga satu misteri sampai sekarang sebagian mungkin karena dia sendiri kan menjalani suatu proses hidup yang kacau seperti tadi saya ceritakan dia ikut perang dia keluarganya itu kalau gak salah kakak-kakaknya itu ada tiga orang yang bunuh diri jadi dalam keluarga besarnya Wittgenstein itu kakak kandungnya tiga orang bunuh diri karena waktu itu kan eranya orang-orang itu baca buku-buku yang nihilis gitu ya jadi dari setelah Nietzsche terus kemudian ada Otto Weininger orang penulis ya esai sastra juga ya di Austria yang menggambar membawa suatu paradigma pesimis dalam memandang dunia gitu jadi semuanya dilihat secara sinis tanpa makna dan seterusnya dan seterusnya jadi situasi kayak gitu yang kemudian mendorong para apa ya intelektual atau orang-orang muda di zaman itu yang kemudian mengadopsi suatu sudut pandang yang muram tentang dunia kakak-kakaknya termasuk yang seperti itu akhirnya bunuh diri dan dia sendiri Wittgenstein ini kan berulang kali ada dorongan untuk melakukan bunuh diri nah oleh karena itu semua pengalamannya dia ini membentuk konsepsi dia tentang filsafat sebagai terapi yaitu bagaimana filsafat itu bisa menyelesaikan kepusingan-kepusingan yang ada dalam pikiran kita yang sebetulnya itu gak berdasar dia hanya kepusingan yang muncul karena cara kita mengkerangka satu permasalahan secara keliru kita memaknai satu soal seolah-olah itu sangat penting padahal itu sebetulnya hanyalah cara kita mendekati persoalan ketika cara kita mendekati persoalan kita geser masalahnya hilang berarti sebetulnya tidak ada masalah di awal tidak perlu kita sampai berpusing-pusing memikirkan hal itu dan seterusnya jadi filsafat sebagai terapi itu arahnya ke situ sebetulnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati